...beralih ke dunia musik, lama tidak mengeluarkan karya musik bersama saudara-saudaranya, El Jalaluddin Rumi justru mencoba ber-acting. Iya, dan dalam waktu dekat, dia akan segera menjalani syuting film horror. Nah, berikut penuturannya. Sukses memulai karir di dunia entertainment bersama dua saudara laki-lakinya yang berhasil menarik perhatian halayak lewat grup band yang dibentuk sang ayah The Lucky Lucky. Kini Ahmad El Jalaluddin Rumi, atau yang lebih dikenal dengan El, sudah mulai melebarkan sayap di dunia acting lewat sebuah sinetron yang kemudian disusul dengan sebuah film bergenre horror yang berjudul Kampung Zombie. Baiknya, rencananya film tersebut akan memulai syuting perdananya pada 10 Desember mendatang. Lalu, sesungguhnya pekerjaan apa yang benar-benar membuat El nyaman untuk saat ini? Pengen nyoba aja, nanti lebih enak kan di sinetron, di film, atau di musik. Kalau tiga-tiga yang udah pernah nyobain, yang dijadikan perbandingan, yang lebih enak yang diambil. Ya, kalau sinetron kan, sehari harus kejar satu episode. Bedanya kan kalau sama si film, 10 hari bisa ngerti yang satu film. Karena kalau film kan, persiapannya harus banyak. Kalau senetron kan, kita lagi syuting episode 2, tiba-tiba buku episode 3 turun, jadi kita harus langsung take episode 3, nggak perlu latihan-latihan. Ya, bedanya paling kalau di film, harus lebih banyak persiapanannya. Di saat banyak artis-artis seusianya memilih terlibat dalam film bergenre drama romantis, lalu kenapa pemuda berusia 15 tahun ini memilih untuk bermain dalam film horor? Kalau film horor kan, identik dengan dunia malam kan? Jadi pastinya syutingnya lebih banyak di malam, dan sekolah kan lebih banyak di pagi sampai siangan. Jadi ya, Alhamdulillah bisa kembali waktu, karena jadi pagi sampai siangnya syuting. Bapaknya sekolah, suaranya istirahat sebentar, langsung berangkat ke lokasi, malamnya syuting. Melihat sang putra yang kini mulai eksis di dunia seni peran, seperti apa Ahmad Dhani selaku orang tua menanggapi hal tersebut? Saya nggak pernah nyuruh Al main film, saya juga nggak pernah nyuruh Al main film. Mau-maunya mereka sendiri aja, kita cuma memberikan fasilitasi aja. Kalau mau main film, ya ini produser yang kira-kira enak, ini kan. Kalau mau main musik, rekaman, ini, gini, gini. Kita sebagai orang tua cuma memfasilitasi aja apa yang menjadi keinginan anak-anak. Jadi ini untuk ajang perbandingan juga ya, kira-kira, karena masih muda juga sih, maksudnya masih ingin mencoba-coba banyak hal gitu kan, siapa tau mungkin menemukan passion yang sebenarnya di dunia acting, silahkan dicoba. Tapi tadi bagus loh perkataan dari Al, maksudnya dia bilang bahwa kenapa ngambil film horor juga, karena kalau shooting kebanyakan kan settingnya malam gitu, jadi siang dia masih bisa mempergunakan waktunya untuk sekolah. Wow, ya di tengah kesibukan masih kepikiran untuk membagi waktu ya. Masih bisa membagi waktu antara pekerjaan dan juga pendidikannya dia. Yes.